Wakil Ketua DPRD Sika nyaris satu jotos dengan Bupati Sika seusai sidang penetapan alat kelengkapan DPRD. Insiden ini dipicu oleh kesalahpahaman antara Bupati dan beberapa anggota DPRD. Wakil Ketua DPRD Sika, Gorgonius Nago Bapak dan Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo nyaris satu jotos di gedung DPRD Sika Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini dipicu oleh kesalahpahaman antar keduanya. Sejumlah anggota DPRD Sika lainnya dan para pegawai yang berada di dalam ruangan sidang berusaha menenangkan Bupati dan Wakil Ketua DPRD Sika. Meski diwarnai keributan, sidang DPRD tentang penetapan alat kelengkapan dewan tetap dilanjutkan. Menurut Wakil Ketua DPRD Sika, dirinya bereaksi karena menganggap Bupati Sika telah melecehkan maruah lembaga DPRD dengan mengintervensi Ketua DPRD Sika saat sidang penetapan alat kelengkapan DPRD. Sementara Bupati Sika menegaskan dirinya sama sekali tidak berniat melecehkan lembaga DPRD. Bupati menyatakan ia hanya ingin menegur salah satu anggota DPRD agar menjaga etika dan wibawa pejabat publik di depan masyarakat, terutama saat melakukan sidang. Karena ini kan kita mekanis yang sudah saya ceritakan tadi bahwa ini kan paripunnya penetapan agade. Kami tidak punya, pada saat itu kami tidak ada hubungan langsung dengan Bupati untuk mengkritisi kinerja dia. Kenapa dia harus ikut-ikutan mencampurin urusan ini? Bahkan mengadu dong, Mbak. Kenapa suruh Ketua harus lawan-lawan-lawan? Terus setelah itu, itu waktu pertama Pak Pilih. Terus setelah kedua Pak Pilih juga, lawan-lawan. Kenapa itu? Dengan gaya berdirinya pasti mau keluar, mau masuk ke itu, turun tangga yang di ruang sidang yang tangga itu. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Jadi tadi setelah sidang itu ditutup, kemudian saudara Sony, anggota DPRD Kopansika, jadi dia menyerang. Jadi itu kan sudah ditutup, ya selesai. Tapi dia berkata-kata yang tidak etis terhadap pimpinan dalam hal ini, Ketua DPRD Kopansika. Ketua DPRD juga adalah sekretaris DPC, PDI Perjuangan, yang mana saya ketuanya. Ini sudah di luar sidang, ya kata-kata seperti itu tidak pantas, ya dilontarkan oleh seorang anggota DPRD yang terhormat. Dan ini saya mengamati sudah berkali-kali, ya tidak sopan, tidak etis terhadap pimpinan.